Nah, untung kamu cepet dateng, Chong Hmm, iya, Mas Hiron Tadi Mas Hiron nyeru saya buru-buru ke markas Katanya ada urusan penting Emang ada urusan apa, Mas Hiron? Hmm, gini, Chong Saya mau minta tolong sama kamu buat jagain markas ini Saya mau keluar soalnya udah ada janji nih Oh, gitu? Tuh, yaudah kalau gitu serahin aja sama saya Masalah jagain markas, Mas Hiron Hmm, oke sip kalau gitu, Chong Yaudah saya berangkat dulu ya Hmm, yaudah hati-hati di jalan ya, Mas Hiron Oh iya, Chong Jangan sembarangan pegang-pegang alat yang ada di markas ini ya Ah, iya, Mas Hiron, tenang aja Hmm, kok perasaan saya jadi nggak enak ya Semoga aja nggak terjadi masalah apa-apa Hmm, yaudahlah Mending saya buruan berangkat Duh, bosan juga nih punggung kayak gini Terus nggak ada kegiatan lagi Hmm, enaknya ngapain ya Eh, itu alat apa ya? Kok saya baru lihat alat kayak gituan di markas? Hmm, bentuknya kayak jam tangan Coba pakai, ah Kayaknya bakal kelihatan keren kalau pakai itu Wah, beneran keren ternyata Eh, ini tombol apa ya? Eh, 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 loh 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 Eh, ini Eh, ternyata kamu, Chong Kamu kok bisa tiba-tiba muncul di situ sih? Bikin kaget saya aja Hmm, saya pakai alat ini, Om Gimana, Om? Keren kan? Bisa pindah tempat dalam sekejap loh Oh, kayak teleportasi gitu ya? Hmm, memangnya itu alat dari mana, Chong? Oh, ini sih pinjem dari markas, Om Tamin Hmm, gitu Mending buruan kamu balikin aja deh Ntar kalau sampai rusak gimana, Chong? Udah, Om Tamin tenang aja Cuma pinjem sebentar kok Nggak bakalan rusak Hmm, ngomong-ngomong Om Tamin lagi ngapain sendirian di sini? Hmm, saya lagi mau patroli nyari monster nih Hmm, gimana kalau kita nyari monsternya Kita pakai alat ini aja, Om Mana tahu bisa jadi lebih cepat ketemu sama monsternya Memangnya bisa, Chong Hmm, kita coba aja dulu, Om Om Tamin pegang bau saya aja Biar kita bisa pindah tempatnya sama-sama Hmm, oke deh, Chong Wah, ternyata bener kamu, Chong Kita langsung ketemu monster nih Iya kan, Om Tamin? Siapa kalian? Ada urusan apa di sini? Diam kau, terimalah ajalmu hari ini Terima ini Hmm, akhirnya sih bisa ngalahin monster juga hari ini Hmm, iya, Om Tamin Ternyata alat ini berguna banget, kan? Hmm, iya, Chong Yaudah, sekarang buruan kita balik lagi ke tempat tadi, Chong Hmm, oke, Om Tamin Eh, 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 loh, gimana ini? Loh, kok kita malah jadi kebulan? Gimana sih kamu, Chong? Eh, maaf, Om Bentar, bentar Kita coba pindah lagi Om Tamin pegang bau saya, ya Hmm, yaudah, Chong Buruan Loh, kok gak bisa, ya? Duh, jangan-jangan alatnya rusak lagi, Chong Eh, kayaknya baterainya habis nih, Om Gimana dong, Om Tamin? Lah, kok kamu malah nanyain ke saya sih? Kamu bawa chargernya enggak? Eh, enggak bawa, Om Lah, terus gimana ini, Chong? Eh, Chong Kamu udah disini ternyata Udah lama, Chong Hmm, enggak, Om Zero Saya juga baru nyampe Hari ini kita mau patroli kemana, Om? Hmm, patrolinya antar aja, Chong Saya barusan dapat telpon dari Mas Iron Katanya ada monster yang bikin kekacauan Kita beresin monster itu aja dulu, Chong Oh, gitu Yaudah, ayo buruan kita berangkat, Om Hmm, iya, Chong Hmm, hari ini aku sudah memakan dua warga Tubuh dan kekuatanku sudah semakin kuat Tapi aku masih belum puas Akanku makan semua warga di kota ini Dan tidak akan ada satupun yang bisa mengalahkanku Hahaha Eh, monster jelek Berhenti membuat kekacauan di sini Hah, siapa mereka? Berani-beraninya mencampuri urusanku Hmm, tapi ya sudahlah Aku jadi tidak perlu lagi berdebut mencari mangsa Kalian sendiri yang datang menyerahkan nyawa padaku Hahaha Nah, sudahlah Jangan banyak omong Bersiaplah untuk kekalahanmu Om buruan kita serang aja monster ini Sebelum dia kabur terus nyerang warga lagi Hmm, iya, Chong Hah, apa ini? Saya nggak bisa ngelihat Rasakan ini Cong, kamu gak apa-apa Iya, Om Zero Saya baik-baik aja Cuma saya jadi gak bisa ngeliat gini, Om Ya udah, kamu tunggu di situ Biar saya bereskan dulu monster ini secepatnya, Cong Oke, Om Zero Dasar monster kurang ajar Rasakan ini Om Tamin Zero Akanku lahap temanmu terlebih dahulu Monster jelek, lepasin Om Tamin Zero Iya, tunggu saja giliranmu di situ Kalian gak apa-apa Iya, kami baik-baik aja Baiklah, bawa temanmu ini ke tempat yang aman Serahkan saja sisanya pada saya Iya, baiklah Dasar kurang ajar Berani-berani yang mengganggu kesenanganku Kau akan merasakan akibatnya Aku tidak bisa melihat Terima ini Lightning Slash Om Zero, ayo bangun Om Kalian berdua gak apa-apa Saya baik-baik aja Tapi Om Tamin Zero masih pingsan Saya udah berusaha bangunin Tapi dia masih gak bangun-bangun nih Yang penting kalian semua selamat Lebih baik kamu sekarang bawa dia dan segera pulihkan Sebelum cederanya semakin parah Iya Om Tamin X Makasih ya Om udah nolongin kami tadi Saya bermisi dulu Om Hati-hati ya Iya Om Duh, es krim rasa udang saya kok gak laku-laku nih Padahal cuacanya pas banget Panas-panas gini kan paling enak makan es krim rasa udang Hah, apaan tuh? Bentuknya kok kayak kotoran gitu Siapa yang buang kotoran disini sih? Ganggu tempat jualan saya aja Saya buang dulu deh Eh, eh, malu kembali Cong, kamu yakin mau ikutan mancing? Emang kamu udah beneran sehat? Udah dong sahabat kekar Saya udah gak sabar nih pengen mancing ikan lele Cong, kita ini mau mancing di laut Ikan lele hidupnya kan di air tawar, Cong Mana ada ikan lele di laut? Yaudah ikan apa aja deh Yang penting kita mancing ikan hari ini Saya udah lama banget pengen bilang mancing mania mantap pas dapat ikan Hmm, yaudah terserah kamu aja deh, Cong Pocong kekar, umpan udangnya udah kamu bawa kan? Hah? Bukannya tadi Om Zero yang bawa umpan udangnya? Loh, kan saya tadi udah pesen sama kamu, Cong Tolong bawain umpan udang yang ada di kulkas Ya, ketinggalan dong, Om Saya lupa ngambil umpan udangnya di kulkas Hah? Duh, kalau umpan udangnya gak ada Percuma kita capek-capek mancing Gak bakal dapet ikan juga Soalnya kalau mau mancing di laut Umpannya harus pake udang Hmm, ya gimana, Om Kita udah setengah jalan gini Kalau mau balik ke markas lagi Bakal buang-buang waktu, Om Zero Hmm, gimana kalau kita beli es krim rasa udang Langganan saya aja, Om Zero Hah? Es krim rasa udang? Gimana caranya mancing ikan pake es krim, Cong? Ya, coba aja dulu, Om Kan sama-sama rasa udang Hmm, yaudahlah Om Zero Kita ikutin aja dulu saran dari pocong sial ini Daripada kita balik ke markas lagi Cuma buat ngambil udang di kulkas Hmm, yaudah deh Dimana tempat jual es krim rasa udang yang kamu bilang itu, Cong? Di dekat sini, Kom Ikutin saya aja Hmm, ayo, Om Zero Hmm, ya, Cong Nah, ini dia tempat yang jual es krim rasa udangnya Tapi kok gak ada orang, ya? Kamu yakin, Cong? Es krim rasa udangnya masih ada? Jangan-jangan udah abis lagi Makanya penjualnya ninggalin gerobaknya di sini Hmm, gak mungkin, Om Zero Es krim rasa udang di sini tuh rasanya aneh Es krim itu gak mungkin laku Saya aja sampai dirawat di rumah sakit waktu pertama kali nyobain es krim itu, Om Terus kemana penjual es krimnya, Cong? Hmm, saya juga gak tahu sahabat kekar Tapi ambil dulu aja deh es krim rasa udangnya Ntar pulang dari mancing, baru kita bayar Hmm, terserah kamu ajalah, Cong Jangan sentuh es krim rasa udang ini Atau kau akan mati di tanganku Siapa itu, Cong? Saya juga gak tahu, Om Zero Es krim rasa udang ini adalah makanan kesukaanku Tidak ada yang boleh mengambilnya Bahkan penjual es krim ini pun sudah tidak bisa lagi menjual es krim rasa udang ini pada siapapun Hei, kamu ini sebenarnya siapa? Kamu apakah penjual es krim ini? Panggil aku Venom Aku sudah mengambil ahli tubuh penjual es krim ini Lebih baik kalian tinggalkan tempat ini Aku tidak akan segan-segan menghabisi kalian semua Pocong kekar, cepat bawa pocong sial ke tempat yang lebih aman Biar saya yang urus si Venom itu Tetapi Om Zero, makhluk itu sepertinya kuat sekali Om yakin bisa ngalahin dia sendirian? Saya juga belum tahu Tapi gak ada pilihan lain Cepat bawa pocong sial itu pergi dari sini Hmm, baiklah Om Zero Hei, kemana kalian? Venom, biarkan mereka pergi Akulah yang akan menjadi lawanmu sekarang Baiklah, kau yang minta Sepertinya tubuh penjual es krim ini tidak cukup kuat Tunggu balasanku, Ultraman kurang ajar Akanku bawa dendam ini sampai aku bisa mengalahkanmu dan semua teman-temanmu Hmm, sepertinya akan ada hal buruk yang akan terjadi Saya harus memperingatkan yang lain Terima kasih telah menonton!